Intro Baik, kali ini kita akan membahas mengenai akselerasi Photoshop CS6 yang terdapat pada Intel Core i7-3770K yang menggunakan Intel HD Graphics 4000 Dalam PC CPU-Z kita menggunakan Core i7-3770K dengan Core iF-Bridge Kecepatan standar 3.5 GHz, Turbo sampai dengan 3.8-3.9 GHz Memory 4GB, lalu graphics Intel HD 4000 Baik, kita akan buka file di sini Ya, file panorama, t-file sebesar 60 MB Ya, di sini kita akan melakukan operasi zoom in dan zoom out Nah, kita bisa lihat di sini operasi zoom in dan zoom out Ini sering kita lakukan saat kita bekerja dengan file-file resolusi tinggi Ya, dan juga operasi seperti panning Nah, di sini ada satu operasi tambahan yaitu rotate Yang sayangnya tidak bisa dilakukan tanpa akselerasi grafis Baik, yang kita lakukan di sini sekarang kita masuk ke bagian Preferences Atau Ctrl-K shortcut-nya Masuk ke bagian Performance Lalu Graphics Processor Settings Di sini kita akan tic Use Graphics Processor Masuk ke Advanced Settings Drawing Mode-nya kita biarkan di Advanced The Basic Normal Advanced, kita pilih Advanced Klik OK Klik OK Kembali, lalu kita quit Photoshop Ya, buka kembali Photoshop-nya Lalu sekarang kita buka file yang sama persis dengan yang tadi Ya Faultif tadi Ya, sekarang kita akan melakukan operasi yang sama yaitu zoom in dan zoom out Ya, kita lihat di sini zoom in-nya dan juga zoom out-nya sudah berbeda dengan yang tadi Jadi terlihat sedikit lebih mulus Demikian pula dengan panning-nya Di sini panning-nya menjadi lebih mulus Dan lebih mudah dilakukan Terutama saat kita dealing dengan gambar-gambar yang cukup besar Dan sekarang operasi seperti rotate jadi mungkin untuk dilakukan Terutama dengan akselerasi grafis yang terdapat pada grafis terintegrasinya Baik, sampai jumpa pada video kami yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!